Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyayangkan dengan sikap Israel yang tak kunjung memberikan sanksi bagi Rusia Zelensky pun menegangkan hubungan erat terkait sejarah dan budaya antara Ukraina dan juga Israel Israel sendiri gak gini juga sama sekali belum memberikan bantuan senjata ke Ukraina Dilansir oleh The Times of Israel, Kamis 23 Juni, penyertaan Zelensky tersebut disampaikan dihadapan mahasiswa Universitas Ibrani Tepat sehari sebelum peringatan 4 bulan invasi Zelensky mengingatkan dekatnya hubungan sejarah dan budaya antara Kiev dan Yerusalem Hal ini merujuk pada para pionir Zionis yang tumbuh di Ukraina Seperti Perdana Menteri Pertama Israel Golda Meir, penulis Sholem Al-Ahim, dan Presiden Kedua Israel Yitzhak Benswi Menurut Zelensky, sanksi yang diberikan bukan terkait dengan kepentingan bisnis tapi nilai-nilai dan keamanan umum Sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, Israel masih mencoba mempertahankan hubungannya dengan Moskow Alih-alih ikut mengerimkan senjata, Israel lebih memilih memberikan bantuan kemanusiaan dan rumah sakit lapangan untuk Ukraina Zelensky bukan kali pertama mengeluhkan sikap Israel atas invasi Rusia Sebelumnya, ia sempat meminta Yerusalem untuk mengirimkan sistem pertahanan rudal Iron Dog ke Ukraina Namun hingga kini, permintaan tersebut belum juga dikabulkan Zelensky lantas membandingkan sikap negara-negara kecil seperti Luxembourg yang telah memberikan kontribusi pertahanan pada Ukraina Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton